Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini dibuat karena sudah beberapa kali dan kebetulan beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan mengenai hal yang sama ya Jadi saya buat videonya khusus untuk jawaban pertanyaan itu Jadi mengenai mengukur berat jenis suatu bahan yang belum diolah ataupun setengah olah Lalu kita mengira-ngira kandungan emasnya atau paladiumnya dan sebagainya Jadi permulaan begini Berat jenis diukur itu kalau pada tabel berat jenis untuk emas saja itu hanya di 10 karat Ini sudah ekstrim ini sudah setengah mati sedangkan emas 10 karat itu paling tidak ada di 40% ya Empat puluhan persen jadi jika barang 1 kilo artinya ada sekitar 400an gram emas Jadi itu luar biasa banyak Menurut saya pribadi ini hanya nasihat saja Bagi saya itu suatu kesiasiaan Karena sifat pengukuran berat jenis ini Ini adalah untuk mengukur sesuatu kandungan logam yang konsisten Seperti pada perhiasan Pada koin misalnya koin perak, koin emas Yang dituliskan disana misalnya 14 karat, 18 karat Bahkan kalau saya baca antara 14 ke 18 karat saja itu sudah luar biasa sulit pembedaannya Dan di batas ini, di batas standar pengukuran untuk spesifik grafiti ini ada di emas 10 karat Jadi kan 40an persen yang seperti saya bilang tadi Dan untuk platinum juga ada Ini di 75 persen ini ya kalau tidak salah Bahkan jangan lupa juga Bahwa di antara misalnya 22, 20 sampai 10 ini Ini pun makanya tadi saya bilang bahwa ini harusnya pada suatu produk yang konsisten ya kurang lebih Jika dicampur dengan perak menjadi 12,96 Jika ada tembaga sama perak jadi 11,91 berat jenisnya Bayangkan saja jadi Ini baru tambahan 2 macam logam 2 macam logam Pakai 1, saat pakai 1 lagi perak Atau pakai 1 tembaga Pakai yang nomor 3 nya tembaga dan perak dicampur Itu sudah berbeda-beda Bagaimana dengan bahan dari alam Yang belum kita murnikan Jadi ceritanya ini belum dimurnikan Jadi ada pertanyaan sudah berapa kali Mengukur berat jenis dari Dia mempunyai estimasi bahwa Barangnya banyak emasnya karena diukur berat jenisnya Sedangkan belum pernah dimurnikan Juga mengenai dari platinum ini pun Jadi ada logam campurannya sudah ditentukan Contohnya dicampur dengan kobal akan menjadi 15, sekian Pada yang 75% platinum ya Dicampur rutenium di 18,12 Dicampur dengan paradigm jadi sekian Gimana kalau ini dicampur sama ini dicampur misalnya kan Nah jadi ini suatu hal yang impossible Mendekati kecuali hanya untuk menyenangkan hati Atau tembak-tembakan Jika yang diukur itu bahan dari alam Yang belum dimetalkan dan belum dimurnikan Dan itu pun arah pemurniannya kemana Ke emas ataupun ke paladium dan lain-lain kan Jadi hanya sebatas ini Jadi bayangkan kalau itu raw material ataupun konsentrat Yang isinya perlu diketahui juga Batu seperti batu perhiasan atau batu apapun Itu mempunyai berat jenis yang sudah Misalnya batunya cuma berlian tok Batunya cuma safir tok atau rubi tok Itu berat jenisnya baru ada Tapi kalau masih bercampur-campur Maka itu menjadi suatu kesiasaan Untuk memastikan kandungannya Hal yang cukup ekstrim Yang masih diukur orang dalam berat jenis adalah Nugget di kuarsa ya Jadi karena kenapa ini masih dihitung orang Dengan memakai berat jenis masih bisa Karena kandungannya kemungkinan besar hanya kuarsa Batu kuarsa yang mempunyai berat jenis tetap Dan emas tetap Jadi ada dua bahan cuma Jadi estimasi orang akan ada dua bahan Pada kandungan nugget yang mengandung kuarsa ini ya Jadi seperti ini Jadi ini kemungkinannya emas dan nugget Mungkin juga emasnya tidak 24 karat 18 karat Cuma nilainya sudah cukup mendekati ya Dan untuk tepat pun ini masih terlalu jauh untuk tepat Bayangkan saja jika barangnya seperti ini Ini aja masih melencengnya masih terlalu banyak Jadi contohnya batu Ini satu batu yang Yang sudah satu jenis Amber misalnya kan Aki agate Gelas Granit Ini mempunyai nilai tertentu Sudah memang spesifik grafitinya Atau berat jenisnya Tetapi bagaimana kalau di bahan material yang biasa kita pakai untuk menambang emas Tentunya komposisinya ada di ratusan macam Paling tidak di puluhan macam kan Jenis bahan yang di dalam itu Jadi terserah Ini hanya nasihat saya Karena ini hanya suatu kesiasiaan Mengukur raw material ataupun konsentrat Untuk dijadikan acuan berapa emasnya Berapa paladiumnya Berapa platinumnya misalnya kan Jadi sifat yang diukur Dengan menggunakan berat jenis adalah Suatu produk yang konsisten sebetulnya Seperti perhiasan tadi Dan itu pun hanya di batas 10 karat 10 karat artinya 40an persen Jadi impossible kan kita dapat suatu bahan seperti batu-batu seperti ini Walaupun terlihat ada bintik emas Ataupun ada totototol emas Ataupun logam putih Itu lalu kita ukur berat jenisnya Untuk memastikan emasnya berapa kandungan Tidak bisa Jadi kalau ada Saya pun berani taruhan Kalau ada yang mampu menghitungnya Tidak usah lah yang tepat-tepat Punya pergeseran di angka 60% sampai 100% saja Saya berani taruhan Kalau ada yang bisa menghitungnya Pada ring seperti itu Bahwa ini kandungannya emasnya seperti ini Jika spesifik grafitinya atau berat jenisnya sekian Nah itu akan banyak sekali Barang-barang yang berat di alam Yang luar biasa berat Tetapi isinya juga masih sedikit emasnya Jadi ini contoh batu-batu Yang pernah ditanyakan kepada saya Mengenai kandungan emasnya Karena mereka telah mengukur berat jenisnya Jadi karena pertanyaan ini sudah berulang kali Maka saya buatkan videonya Agar diketahui kenapa Digunakan pengukuran berat jenis Karena suatu produk itu konsisten Bukan untuk produk dari alam Produk yang terekstrim dari alam Yang sering diukur orang Yaitu nugget emas tadi Nugget emas Yang hanya Bayangkan saja Nugget emas itu Diharapkan isinya hanya kuarsa dan emas Jadi ada dua bahan Komponen terbesarnya Kuarsa yang mempunyai berat jenis Dan si emas sendiri Tentunya emasnya pun tidak Belum tentu 24 karat kan pastinya Oke siap saja dulu Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!